Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kaifaha lukunna Alhamdulillah Anak soleha Hari ini kita akan belajar tauhid Yaitu di bab baru Di antara keajaiban kekuasaan Allah Yuk kita mulai ya Sebelum belajar Kita baca basmalah terlebih dahulu Bismillahirrahmanirrahim Boleh bismillah Saja juga boleh Yuk kita mulai ya Allah subhanahu wa ta'ala Menciptakan segalanya Semuanya yang tidak bisa diciptakan oleh Manusia Allah itu Esa Artinya Esa itu apa? Satu ya Allah itu Esa Allah itu satu Tidak ada yang menyerupainya Tidak ada yang menyamakannya Tidak ada yang sebanding Atau tidak ada yang bisa seperti Allah Allah dia yang berhak kita sembah Jadi hanya Allah Tidak ada Tuhan selain Allah Selanjutnya Dia yang berhak untuk diibadahi Jadi kita sholat hanya untuk Allah Sholat hanya kepada Allah Sholat hanya menyembah kepada Allah Dan sholat hanya berdoa kepada Allah Allah tidak boleh ke yang lain Kalau ke yang lain Itu artinya kita Syirik Menyekutukan Allah Atau menduakan Allah Ingat ya anak sholat Allah paling tidak suka Diduakan oleh Hambanya Atau oleh Makhluknya Allah subhanahu wa ta'ala Ciptaannya banyak sekali ya Sangat-sangat banyak Sampai kita tidak bisa menghitungnya Binatang-binatang kecil pun Yang kita tidak bisa lihat Seperti virus, bakteri Itu Allah yang menciptakan Seluruh alam semesta ini Dari matahari, bulan, bintang Semuanya itu Allah yang menciptakan Tidak ada yang bisa serupa dengannya Bayangkan anak sholat Siapa yang bisa menciptakan matahari Hanya awal membuat Tapi kan kipas Angin bukan menciptakan Atau Membuat angin ya Hanya menggerakkan angin Dengan baling-balingnya Anginnya yang menciptakan Allah subhanahu wa ta'ala Masya Allah, tabarok Allah Jadi Masya Allah Allah yang membuat ya Setiap hal yang bagus-bagus Apalagi ciptaan Allah Kita menyebut Masya Allah Anak sholat Perhatikan ya Alam semesta ini Semuanya yang Kita malah tidak bisa lihat ya Alam semesta ini Itu yang menciptakan Allah Lalu Ada bulan Ada bintang Ada planet-planet Planet bumi kita Itu yang menciptakan Juga Allah Bulan pada malam hari Bintang Awan Angin Keadaan gelap Keadaan terang Juga Allah yang menciptakan Itu juga kekuasaan Allah Masya Allah Matahari terbit Matahari terbenam Masya Allah Bagus sekali ya Ini adalah ciptaan Allah Atau kekuasaan Allah Hanya Allah yang bisa membuat Nah ini dia pohon Dengan bunga-bunga yang cantik Danau Airnya Itu Allah yang menciptakan Masya Allah Cantik ya Naksoleha Hujan Betul sekali Gunung-gunung Pohon Allah yang menciptakan Dan Allah yang punya kuasa Manusia tidak punya kuasa Sedikit pun Jadi kalau mau hujan Mintalah kepada Allah Dan kalau hujan doanya Allahumma soiban nafi'an Allahumma soiban nafi'an Boleh Allahumma soiban nafi'an Juga boleh Ya Allah berilah Turunkanlah hujan yang Berkah atau yang bermanfaat Masya Allah Binatang-binatang juga Semua binatang Dari yang besar Dari yang kecil Itu adalah ciptaan Allah Atau kuasanya Allah Anak solehah Ada di surat Al-Quran Di Al-Quran Surat Al-Ikhlas Itu tentang kekuasaan Allah Atau Allah yang patut kita sembah ya Coba dengarkan Bu Afifah ya Surat Al-Ikhlas Insya Allah kalian sudah paham Dan sudah hafal ya Yuk bareng-bareng ya Kita taus terlebih dahulu Bismillahirrohmanirrohim Yuk bareng-bareng ya Kita membaca surat Al-Ikhlas Kul huwawawahu ahad Jangan lupa ahad ya Dipantulkan Allahu somad Lam yalide Walam yulade Walam yakullahu Kufuan ahad Al-Ikhlas itu terdiri dari Empat ayat Kita lihat yuk artinya apa Anak surat Al-Ikhlas Sudah tahu belum artinya Al-Ikhlas Iya Artinya dalam setiap ayat-ayatnya Iya kita lihat ya Bismillahirrohmanirrohim Artinya Dengan menyebut nama Allah Yang maha pemurah Lagi maha penyayang Pemurah itu pengasih juga bisa ya Ayat pertama Kul huwawawahu ahad Artinya katakanlah Dialah Allah yang maha Esa Ahad Esa ya Satu ya Jadi Allah adalah yang maha Esa Allah Hussomad Allah adalah Tuhan yang bergantung Kepadanya segala sesuatu Jadi Allah adalah Tuhan Yang siapapun orang Hewan Ataupun Tumbuhan Itu bergantung kepada Allah Kita makan dari Allah Reski dari Allah Air dari Allah Sehat dari Allah Kalau Allah tidak ada Kita juga tidak ada ya Karena kita tidak diciptakan Kalau Allah tidak ada Kita tidak diciptakan Karena kita diciptakan oleh Allah Tapi karena Allah ada Jadi kita diciptakan Ayat ketiga Lam yalid Walam yulad Dia tidak beranak Dan tidak pula diperanakan Allah itu tidak punya anak Dan tidak pula diperanakan Maksudnya dia bukan anak Allah Jadi Allah itu tidak punya orang tua Dan tidak punya anak Allah itu satu Berdiri sendiri Tidak tergantung kepada siapapun Tidak tidur Tidak seperti manusia Pokoknya anak selaya Karena Allah itu pencipta kita Allah itu Tuhan kita Walam yakullahu Kufuan ahad Nah artinya yang terakhir Dan tidak Tidak ada sebuah Fifat terangkan Tidak ada yang sama Seperti Allah Tidak ada yang bisa menciptakan Seperti Allah Tidak bisa menciptakan matahari Manusia tidak bisa Walaupun dia pintar sekali Atau dengan teknologi apapun Bisa menciptakannya lama Jadi anak soleha Masya Allah ya Ini surat al-ikhlas Kita harus mentadaburinya Atau mengamalkannya juga Dan meyakininya Allah itu satu Jadi kita sholat hanya kepada Allah Puasa juga hanya untuk Allah Dan takutlah kepada Allah ya Takut kita berbuat maksiat Berbuat yang jelek-jelek Jadi kita dilihat terus oleh Allah Seperti itu ya anak soleha Anak soleha tugasnya Seperti ini ya Ditulis Arabnya Dan artinya ya Bacaan latinnya Tidak usah ditulis Juga tidak apa-apa ya Jadi tulisan Arab Dan artinya saja Di buku tulis kalian ya Alhamdulillah Kita sudah selesai Pelajarannya tentang keajaiban Kekuasaan Allah Dan salah satu dalilnya Yaitu di Quran surat Al-ikhlas Alhamdulillahirrahmanirrahmanirrahim Anak soleha disimak sampai akhir Dan dikerjakan tugasnya ya Baru'alaikum Selamat bertemu lagi di pekan depan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh